Karena pertama kita mempunyai defalasi. Pria bernama lengkap Hutomo Mandala Putra ini merupakan anak kelima Presiden Indonesia ke-2 Soeharto. Meski tak menggeluti dunia politik seperti sang ayah, namun Tommy mewarisi bakat bisnisnya. Terbukti dari banyaknya anak perusahaan yang dikelola oleh Tommy. Salah satu perusahaan yang dipegangnya hingga saat ini adalah Group Hampus. Dirinya juga menjadi komisaris utama di perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan lainnya itu. Salah satunya adalah anak perusahaan bernama Gatari Hutama Air Service atau Gatari Air Service. Anak perusahaan itu melayani penyewaan helikopter dan pesawat terbang, terutama bagi perusahaan perminyakan. Perusahaan yang berkantor pusat di Bandara Halim Perdana Kusuma ini berencana akan membeli sebanyak 6 unit baru senilai 88 juta USD atau 1,28 triliun rupiah mengikuti kurs 14.500 per USD. Sebelumnya pada awal April 2024 ini, Hampus menjual kapal milik perusahaan senilai 38,35 miliar rupiah. Penjualan itu dilakukan oleh anak usahanya yakni PT Hutama Trans Kencana atau Matrans berupa satu unit kapal yakni Jina Energi. Rencana pembelian 6 kapal tahun ini terungkap berdasarkan peparan publik Hampus per Desember 2022 yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan publikasi daftar pemegang saham lebih dari 5 persen yang dipublikasikan Hampus sampai dengan 30 Maret 2021. Pemegang saham terbesar yakni PT Hampus sebanyak 3.232.699.113 atau 45,52 persen. Tommy Soeharto memegang sebanyak 738.692.651 saham atau 10,40 persen. Sedangkan PT Mendarai Cakra Buwana memegang sebesar 2.331.552.091 saham atau 32,83 persen. Dengan kepemilikan sebanyak 738.692.651 saham HITS milik Tommy, maka bila diasumsikan harga saham HITS saat ini berada di kisaran 410 rupiah persaham. Maka ia mempunyai kepemilikan valuasi saham sebesar 302,86 miliar rupiah. Tommy juga tercatat sebagai komisaris utama pada perusahaan yang sudah berdiri sejak 23 April 1984 itu. Komisaris lainnya dijabat oleh Ari Hario Yubowo atau yang dikenal dengan nama Ari Sigit, pengusaha Indonesia yang juga salah satu cucu dari mantan Presiden Soeharto. Ari adalah putra dari Sigit Hario Judanto dan Sigit Hario adalah anak kedua dari mendiang Presiden Soeharto. Porsi saham yang dimiliki oleh Sigit sebanyak 3.232.699.113 saham. Maka, valuasi saham PT Hampus di HITS setara dengan 1,32 triliun rupiah. Bila digabung, maka di HITS saja valuasi kepemilikan milik Tommy sebesar 1,63 triliun rupiah. Ada pun pemegang saham lainnya, yakni Menara Cakra Buwana, belum diketahui pasti siapa di balik perusahaan ini. Hampus juga akan menambah 6 unit kapal yakni FSRU 1 unit berkapasitas 15.000 metrik ton dan Harbortag 2 unit untuk proyek kontrak dengan pelindo dan proyek diamuran. Kemudian kapal oil tanker 1 unit dengan bobot 90.000 sampai 110.000 metrik ton DWT. Lalu LPG tanker 1 unit dengan kapasitas 22.000 metrik ton dan chemical tanker 1 unit dengan kapasitas 4.000 sampai 6.000 meter kubik untuk mengangkut metanol. Pria kelahiran 15 Juli 1962 ini juga merambah ke dunia perhotelan melalui PT Lore International Hotel. Hotel ini menawarkan bisnis and leisure yang berlokasi ideal di Sirkuit Internasional Sentul Bogor yang menawarkan pemandangan yang menyenangkan dan menghadap ke Gunung Pancar dengan arsitektur modern, dukungan taman mewah dengan ruang serbaguna, bergaya elegan untuk pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Sangat cocok tidak hanya untuk wisatawan, pebisnis, dan keluarga, tetapi juga bagi mereka yang menjalankan nyali di Sirkuit. Putra Bungsu, Presiden Soeharto tersebut juga memiliki saham mayoritas di PT Sarana Sirkuit Tindo Utama. Perusahaan itu adalah pengelola Sirkuit Sentul Bogor. Sempat diisukan akan dijual dan dibeli untuk perumahan, namun hal itu dibantah oleh Tommy. Sirkuit Sentul hanya akan direvitalisasi dan dinaikkan grade-nya dari grade C ke grade B. Tidak hanya pada lintasan balapnya saja, melainkan juga akan dilakukan revitalisasi pada sarana pendukung, seperti Fedok hingga Hospitality. Dengan peningkatan grade itu, nantinya Sirkuit Sentul akan memenuhi standar untuk balapan MotoGP hingga Asian Lemongs. Ini adalah balapan uji ketahanan mobil dan fisik pembalap, sebanyak 50-70 putaran selama 24 jam. Desain revitalisasinya pun sudah final, dan diperkirakan akan selesai 100% pada tahun 2025 mendatang. Sejak tahun 2018, Tommy Soeharto juga menjabat sebagai komisaris utama di dalam bisnis retail-nya, yaitu Supergrosir Goro yang dikelola PT Berkarya Makmur Sejahtera. Toko grosir yang baru diresmikan 2018 lalu itu, berdiri di atas lahan seluas 1,6 hektare, dengan luas bangunan sekitar 9.000 meter persegi. Namun, luas bangunan yang dipakai hanya 5.600 meter persegi. Goro sudah berdiri di beberapa kota, mulai dari Wonosobo, Surabaya, Bandung, Cibubur, dan Papua. Salah satu cara yang dilakukan oleh Tommy untuk menggait pembeli, adalah membangun gerainya di setiap kota dan kabupaten. Sementara itu, untuk jaringan distribusi, Goro bermitra dengan warung-warung baik yang berjualan offline maupun online. Bisnis penerbangan juga dilakoni oleh Tommy Soeharto, yakni Gatari Hutama Air Service atau Gatari Air Service. Gatari Air Service merupakan maskapai penerbangan yang melayani penyewaan helikopter dan pesawat terbang, terutama bagi perusahaan perminyakan. Perusahaan yang didirikan pada tahun 1993 ini beroperasi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Mulanya hanya beroperasi dengan dua unit helikopter jenis Bell 412, lalu berkembang hingga kini menjadi armada penerbangan tiga helikopter dan empat pesawat terbang, yang dua di antaranya berjenis Boeing 737. Selain yang telah disebutkan, Tommy masih mempunyai bisnis lainnya. Namun, ada bisnis yang sudah tidak aktif lagi seperti perdagangan cengkeh. Dia ini pernah memonopoli perdagangan dan pendistribusian cengkeh dari petani ke pabrik rokok melalui Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh atau BPPC. Ada pula bisnis otomotif saat pemerintah meluncurkan program mobil nasional bernama Timor. Dengan izin Presiden Soeharto, impor 45.000 unit mobil Timor pada tahun 1996 untuk mempermudah ide pengembangan mobil nasional di bawah PT Timor Putra Nasional lewat penunjukan langsung. Tommy Soeharto juga mengembangkan bisnis properti kelas atas. Salah satunya lewat pengembangan proyek Golf Resort bertajuk Black Rock Golf and Resort di kawasan pariwisata Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung. Dibangun di lahan seluas 100 hektare. Sekitar 70 hektare dari lahan dibangun menjadi lapangan golf dan driving range. 5 hektare untuk golf clubhouse dan hotel bintang 4. Serta 25 hektare dijadikan 7 klaster residential villa mewah dengan jumlah 300 unit. Black Rock Golf and Resort ditujukan untuk para wisatawan Eropa, Jepang, Korea, dan Taiwan. Gaya hidup mereka bermain golf sudah terbentuk. Sementara wisatawan Cina yang belakangan mulai deras masuk ke Indonesia belum punya intensi kepermainan golf. Black Rock Golf and Resort merupakan bagian dari kawasan terpadu yang direncanakan sebagai kawasan ekonomi khusus Tanjung Tinggi seluas 715 hektare. Sekitar 215 hektare di antaranya sudah dibebaskan dan memiliki sertifikat hak guna bangunan atau HGB. PT Putra Cipta Wahana Sejati telah mengantongi 3 izin dari pemerintah setempat. Selain Black Rock Golf Estate, mereka juga merencanakan untuk membangun Sarana Komersial, Hotel Bintang 5 Grand Mercure, Hotel Bintang 4 Mercure, Hotel Bintang 3 IB Style, dan Hotel Budget BNB. Selain itu akan dilengkapi juga dengan apartemen, kawasan untuk para pensiunan, dan taman air. Rencananya dia juga akan mendirikan township di lahan seluas 715 hektare lewat PT Putra Cipta Wahana Sejati atau Ranati. Ditargetkan tahun 2023, seluruh proyek ini sudah rampung. Selain itu, Tommy juga terlibat dalam pengembangan properti multifungsi Mangkuluhur City di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Hotel mewah ini terletak di tengah-tengah pusat bisnis Jakarta.